Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah hari ini saya berada di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar Tepatnya berada di depan perwakilan beberapa bus tujuan ke beberapa daerah Sulawesi Nah sekarang depan saya ini terdapat dua unit Borlindo yang lagi parkir dan siap-siap untuk diberangkatkan sebentar malam Nah nampak itu adalah sebuah Borlindo yang berbodi dari karusari tantrum Yaitu Avanti H9 dan di sampingnya terdapat Double Decker Di tempat ini terdapat beberapa rokilan bus-bus yang akan berangkat sebentar Di antaranya yaitu ada Borlindo yang ada depan kita unitnya Terus ada Zapatrans yang Nah disana Zapatrans, dua unit Zapatrans Nah Zapatrans ini hanya membuka untuk sementara membuka traek ke Mamuju Nah inilah penampakan dari Zapatrans dengan niterinya yang dominan warna merah Dengan blis putih Nah link lihat kita bagasinya Nah Zapatrans ini menggunakan boli Avante dari tantrum Dan menggunakan sasis Mercedes-Benz Nah ini dilihat, ini adalah kantornya atau perwakilannya Nah bagi teman-teman yang ingin ke Mamuju dan ingin mencoba traek ini Teman coba bus ini silahkan datang ke sini Nah disampingnya ini terdapat perwakilan Borlindo Nah ini dia Borlindo Dan disini terdapat beberapa bus yang siap-siap untuk berangkat juga Parkir di depan perwakilan masing-masing Nah disana nampak warna pink itu ada karisma dan ini adalah Borlindo Dan double decker Borlindo Nah inilah Eshari dari Borlindo Nah Borlindo dia membuka traek Yang paling terjauh itu itu ke Parun Nah ini disampingnya terdapat Metro Permai Tujuan ke Toraja Nah disampingnya pula terdapat Metro Permai Dan ini adalah karisma Warna pink yang sebentar malam akan berangkat ke Toraja Dan disana ada kejauhan terlihat bintang timur Nah ini dia program dari Borlindo Nah bagi teman-teman yang ingin naik atau mencoba unit dari Borlindo ini Ini adalah nomor telponnya atau nomor agennya Kita akan membunuh ini Nah inilah perwakilan dari Metro Permai Ini Metro Permai yang membuka teraya ke Palopo dan Toraja Nah ini dia Beberapa mobil-mobil bus yang teringgung markir disini Di depan perwakilan masing-masing Sekarang masih Metro Permai Yang sebentar malam Akan berangkatkan ke Toraja Nah inilah bintang Zahira Yang juga menggunakan bodi Avante H9 Dan juga bersiap-siap untuk berangkat Dan mampir di terminal daya untuk mengambil penumpangnya Ini dia Nah inilah dia Unit dari bintang timur Nah tip bintang timur Lus bintang timur ini Dia begini sleeper bus Artinya disini kita bisa rebahan Nah ini dia Perwakilan dari Metro Permai Nah itu dia nomor Nomor perwakilannya Nah disana adalah Karisma Remaja Jaya Dan bintang timur Nah disini Di depan ruko ini Hanya sebagian Saja bus-bus yang markir Dan nantinya setelah mereka Menaikan penumpang disini Mereka sebentar akan menuju ke terminal daya Untuk Memangkut beberapa penumpang Yang telah menanti disana Mendepan remaja jaya Dengan warna orangenya Nah inilah Projekan remaja jaya Ini teman-teman Jika ingin mencoba Try ke Beberapa daerah Di Sulawesi Selatan Saya Recommend Dengan sleeper bus ini Seperti nyaman ya Ini perbus dari bintang Timur yang Sebentar berangkat itu Ke Morowali Ini dia bintang Remaja jaya Sampunya pula Terdapat unit dari remaja jaya Sepertinya Sepertinya bintang timur ini Menggunakan karoseri dari New Armada Yaitu Skylander Sekarang saya berangkat di belakang di belakang Sampai trans Ini dia sapat trans dari belakang Menggunakan sasis Mercedes Bench Dan bodi dari Tentram Yaitu Avantia 9 Nah kita lihat Beberapa barang yang Terdinaikkan ke dalam Bus tersebut Nah kalau bus ini Jualisan ke Mamuju Sulawesi Barat Kita lihat Terdapat barang-barang Yang berada di Bagasinya Nah ini dia Jadi dia Tipe dari bus ini Primer kelas Jadi keduanya Dengan unit yang sama Nah telah menggunakan Air Suspension Lali pada mereka itu Domain berwarna merah Baiklah teman-teman Demikianlah Hari ini Kita berada di Profilan Bus-bus premium Makassar Nah jangan lupa Nantikan Saya Untuk hunting Bus-bus lain Yang ada di Kota Makassar ini Oke Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton